Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijay Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul rendungan malam pada malam hari ini adalah kebutuhan atas iman yang teruji. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Wahyu 3 ayat 18. Secara pribadi ataupun jemaat yang patut dikasihani ialah bila mana ada suatu perasaan yang dirinya kaya, padahal keadaan sebenarnya adalah seorang miskin. Kalau seorang mengetahui bahwa dirinya miskin, maka ia menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan. Namun kalau seseorang itu merasa bahwa ia itu kaya, maka ia tidak akan merasakan kebutuhannya akan apapun. Kalau seseorang merasa dirinya baik, maka ia tidak merasakan perlunya anugerah Allah untuk kebangunan kerohaniannya. Orang demikian akan sering melihat orang lain yang harus berubah, tanpa menyadari bahwa sebenarnya ialah yang memerlukan pertolongan ilahi untuk mengubah dirinya. Melihat keadaan demikian, Yesus menawarkan emas yang telah dimurnikan yang merupakan lambang iman yang telah teruji. Apa maksudnya? Suatu iman yang telah diuji dengan kesukaran, malapetaka, kemiskinan, atau kekayaan sekalipun. Akan tetapi senantiasa memiliki iman kepada Tuhan sepenuhnya. Kita sungguh membutuhkan iman yang telah teruji ini, karena hanyalah bila kita memiliki iman ini maka kita dibenarkan. Bukankah Tuhan telah berulang kali menyatakan tanpa Tuhan kita tidak memiliki kebenaran dan segala usaha kita hanyalah suatu kesiasiaan? Iman kita bukanlah sekedar iman yang percaya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Atau iman kepada Yesus sebagai juru selamat yang telah mati untuk keselamatan kita. Akan tetapi iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang siap menurut kepada Tuhan tidak peduli resiko apa yang harus dihadapi. Iman yang taat kepada Tuhan walaupun diancam dengan kematian sekalipun. Sama seperti Yesus telah memberikan contoh kepada kita, akan kesetiaannya kepada Allah Bapak sampai kematiannya di Bukit Golgotha. Maka demikian pula kita patut mempunyai iman yang teruji agar tetap dapat menurut kepada Tuhan sampai kesudahan. Marilah kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apakah emas yang telah dimurnikan atau iman yang tak teruji sudah jadi milik kita? Tuhan Yesus memberkati.